Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Buah kecil, buah kecil, buah kecil. Oh mari, mari, oke. Mari teh, ayo silahkan. Ini kita gak enak kalau ini ruang keluarga pasti kan teman nongkrong-nongkrong. Gak apa-apa. Memang biasanya di sini dipakai bong gosip, putih. Oh yaudah, kebetulan. Biasanya kita ngobrol-ngobrol, sama mami papi, rake lo kita makan. Di biasain makan harus sama-sama. Sama-sama harus. Yang paling serau soalnya itu siapa? Semuanya. Kalau Dennis kan keluarganya itu terbaru. Jadi kan Dennis kan di sini pasti adaptasinya sama keluarga aku kan. Nah, jadi dari pacaran dia udah terbiasa tuh. Keluarga kita tuh sering banget ya. Ada kayak makan, dinner, apa. Dan itu jamnya tuh sesuai gitu. Jadi kalau oke kita lunch di jam lunch. Jadi gak sempat gitu. Dan kita misalnya dinner di jam-dinar. Dan harus di meja makan bersama-sama. Gitu. Jadi ya udah terbiasa. Sampai anakku dari bayi aja. Positifnya ada ya. Jadi ya anak kita sekarang kalau makan tuh bisa sendiri. Dari umur 2 tahun. Gak usah. Yang biasa kan ulari-lari apa segala macam. Kita gak pernah yang 2. Jadi dia dari 2 tahun sudah bisa makan sendiri, Rafael. Terus kalau di restoran nih. Dia gak akan pernah tuh yang namanya jangan jalan. Atau segala macam mereka kayak. Rafael. Makan selesai. Ini restoran bukan tempat main. Yaudah dia duduk di situ dengan mainannya dia main. Karena mungkin udah kebiasaan dibawa dari rumah kali ya. Dari rumah kita biasanya ya. Dari dia bagi gitu kan. Dari dia bagi gitu kan. Kita makan nih. Berempati sama mami. Jadi ya dengan kursinya dia. Dengan berantakan. Pasti dia tahu. Oh ini time ya buat makan. Ini waktunya makan. Ya. Emang-emang mesti gitu sih. Soalnya kasian juga kalau anak sambil lari-lari sambil makan. Sebetulnya diikutin. Digestifnya juga gak bener juga kali ya. Iya. Dan satu. Aku kan gak ada helper. Aku gak pakai suster. Dan kayak. Ya ini bukan berarti yang pakai suster bagaimana ya. Itu kan terserah pilihan orang. Tapi aku gak suka tuh yang anak aku. Maksudnya kita berdua nih. Kita berdua nih. Modalnya gak suka nih yang. Anak gini-gini. Maksudnya ya dia harus tahu rules. Dia harus tahu bahwa memang tata krama dan etika kita. Kalau lagi makan harus begini gitu. Jadi kalau digitu-gituin kan nanti lama-lama terbiasa. Iya jadi happy. Benar. Jadi dari baby pun kita udah biasain. Udah biasain. Coba kita mau lihat. Ini ada pertanyaan dari suami ya. Suami boleh tanya. Ini istri juga boleh tanya ke suami. Jadi kita gak boleh nyontek nih. Nanti gak boleh. Kamu saling nanya aja. Boleh dari Talita dulu nanya ke suami. Silahkan pilih pertanyaan yang mana. Dan Dennis harus menjawab dengan jujur ya. Pertanyaan dari sang istri. Oke Talita dulu silahkan mau tanya ke suami pertanyaan yang mana. Silahkan. Ini. Mana? Sayang. Iya. Akhir-akhir ini ada kebohongan yang kamu lakuin. Iya. Dan sampai saat ini kamu gak ngaku sama aku. Hmm yang itu. Tidak. Tidak banget ya. Lihat-lihat siapa sih. Coba mau nanya kebohongannya yang mana. Oke coba ngakuin. Ingat loh ini ditonton oleh orang-orang di Indonesia. Di luar Indonesia lewat Youtube juga. Dan Tuhan yang maha kuasa. Dan mama papa di Pekanbaru juga nangkai. Oh my God. Oh my God. Tidak. Tidak baik jujur dong daripada tiga. Iya bener. Tapi satu hari bisa beda tanggal gitu ya. Oke. Karena dia ingetnya hanya si 10. 10 itu Oktober bukan tanggal. Yes. Bulannya say. Bulannya say. Tanggal 10 maksudnya. Ingatnya di tanggal 10. Makanya. Kan harusnya kan 9, 10, 11 ya Nick. Ya lanjut kamu boleh tanya kamu. Oke oke. Sekarang aku tanya ya. Ternyata. Terkuak disini. Tapi tahun depan dari tanggal 17 udah inget. Ya tahun depan kayak langsung. Oke kita traveling yuk. Bayarin ya semua. Ya semua ya. Oke silahkan bawa pertanyaan yang mana. Sayang. Oh iya. Ini duitnya ada sih. Untuk beliin kamu tas ya. Kamu. Ini duitnya ada. Untuk beliin kamu tas. Oke. Tapi duitnya tuh seharga. Eh tas kamu tuh seharga mobil loh. Kamu mau gak kalo akuin. Aku beliin dulu duitnya ke bus aku. Beli bus seharga. Oh iya. Karena kan it's a collector's item base. Oh iya iya iya. Jadi aku beliin bus aku dulu. Daripada beliin kamu tas. Ya jadi gak beliin tas. Gimana Sayang. Tas buat apa sih ditenteng-tenteng doka loh kata laki-laki. Iya iya kan. Mungkin kalo bus bisa dicemilin kata dia. Jadi gini loh. Jadi gini loh sayang. Gitu kan kalo misalnya bus kamu harganya seharga mobil. Kayaknya otak kamu agak kurang 5 oz ya. Untuk belinya. Iya mungkin bisa jadi. Tapi mobil ini kok tahun 1970. Oh gitu. Oh lama banget ya. Udah tinggal asap item doang kayaknya ya. Ya kayak teteh ya. 1970 itu kayak teteh ya. Waduh. Gak mobil teteh. Karena teteh punya kolegi lah pernah. Iya 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 iya. Dia pernah cerita loh teteh. Maaf ya teteh. Eh fokus loh dia gak beliin tas loh dia mau beli bus. Ntar dulu. Aku mau beli mobil yang tahun 1970 kayak punya teteh. Oh dia shifting focus. Shifting focus. Oh iya emang selalu pada permasalahan. Dia gak akan beliin tas. Dia beli bus. Tapi teteh emang dia emang kurang asem. Emang kurang asem. Kan kamu kerja kamu beli aja sendiri. Apa? Dan kita itu kan untuk dompet. Makanya suam kan uang suami uang istri uang istri uang istri. Kalau uang suami itu untuk beli tas boleh juga. Jadi bus kamu koleksinya makin banyak lagi? Ya kan itu untuk manggung. Buat manggung supaya dilihat orang. Wah keren nih basisnya. Basnya baru terus. Sekarang basnya dimana semuanya? Ada di bus. Di crew. Itu siapa yang nikmatin? Oh my god. Kita balik lagi aja deh. Sejam lagi ya teteh. Oke. Oh my god. Aku juga yang matuh. Bas buat kerja. Lanjut lanjut lanjut. Lanjut lanjut. Oke oke oke. Oke lah say. Yaudah yang penting jangan lupa abis ini beliin aku tas ya. Iya iya. Oke. Yang digodok berapa ya? Sayang. Ya. Tetangga sebelah. Gini nih. Ijo tadi. Bukan. Ini agak butek sih sebenarnya. Tapi ini rumahnya oke banget nih sayang. Udah gitu dia nambah loh dia renovasi jadi empat lantai. Oh my god. Terus kira-kira rumah kita kan dua lantai nih. Kira-kira kapan ya kamu bikinin aku rumah yang jadi lima lantai gitu. Ini rumah apa rupo? Kaya di luar negeri gitu dong. 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 Jadi lantai satunya untuk apa? Kita bikin posan ya. Ya ampun pak. Bapak bisnis banget deh pak. Pasang wanita. Pasang wanita. Pasangnya gitu. Pasang wanita. Tahun ke tujuh bahaya. Ya ampun. Ya ampun. Kira-kira rumah kita di gedein dikit deh ya. Bisa. Bisa nanti. Tenang aja ya. Itu perasaan di dak doang sama Dicor. Di kata sini kapan ya? Tenang aja nanti. Nanti. Gitu aja. Abis dia beli bus say. Buat menarga mobil say. Nah ini ada kata-kata yang bagus banget. Apa? Aku pernah baca. Coba apa kita dengarkan. Free passion. At the end it will pay. Itu bahasa om gue. Iya, itu kan bagus banget. Itu bahasanya om Juhan. Kita balik lagi, Shay. Bener gak, Teh? Kalau kita bersabar, jangan mengeluarkan. Tapi di akhir itu kita akan dibayar sesuai dengan kesabaran kita. Betul kan? Correct. 100% correct. Misha silahkan anda iklan dulu. Kita takut ada perang dunia. Tapi sarannya kemana mau. Diterusin aja, silahkan. Sub indo by broth3rmax